Pemprov DKI Jakarta membekukan izin usaha dua kafe di Jakarta, di Kemang dan Setiapudi, hingga pandemi COVID-19 berakhir. Pengelola kafe tersebut dinilai terbukti melanggar protokol kesehatan dan aturan PPKM level 3 di Jakarta. Pelanggaran yang dilakukan kafe tersebut dinilai membahayakan warga Jakarta, serta mengancam perekonomian jika terjadi penyebaran kasus COVID-19. Tidak hanya kepada pengelola kafe, sanksi tegas juga akan dijatuhkan kepada seluruh pengunjung kafe tersebut. Sanksi berupa pemblokiran ketujuan manapun hingga batas waktu tertentu. Nantinya para pengunjung kafe tersebut yang setelah terdata tidak bisa memasuki area umum dengan sistem scan barcode melalui aplikasi dan di-blacklist. Jadi kalau Anda berada di tempat yang sudah ada pelanggaran, sebelum keluar Anda akan di-scan semuanya. Oke, di-scan Anda masuk dalam blacklist. Orang yang tidak bisa pergi kemana-mana nanti. Karena kemanapun Anda pergi, Anda akan ditolak. Karena Anda ikut rame-rame melakukan pelanggaran. Melanggaran. Jadi yang kena sanksi sekarang ini baru mengelola tempatnya. Nantinya, supaya begini, kalau Anda lihat satu tempat di situ melanggar, keluar aja dah. Tidak hanya para pengunjung kafe tersebut, nantinya Gubernur DKI Jakarta juga mengancam akan mensansi tegas warga yang nekat melanggar protokol kesehatan selama masa PPKM level 3 berlaku di Jakarta. Pemprov DKI saat ini tengah menyiapkan teknologi yang diberlakukan di seluruh tempat umum. Terima kasih telah menonton!